Buka, buka, buka Buka, buka, buka Sedara lun, tangis haru mahasiswa tak terbendung Saat dekan Fakultas Psikologi Uwind Araniri Bandar Aceh Prof. Dr. Eka Srimulyani Menyapa mahasiswa yang hendak melancarkan aksi di kampus itu Mahasiswa terisak saat prof. Eka datang menghampiri dan menyalami mereka satu persatu. Mereka menangis karena Profesor Eka baru saja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dekan. Para mahasiswa awalnya berencana ingin melancarkan aksi di gedung auditorium Ali Hashimi karena ingin menyuarakan aspirasi mereka kepada rektor yang sedang mengikuti prosesi wisuda. Mahasiswa menilai mundurnya Profesor Eka adalah buntut dari berbagai masalah di fakultas mereka yang disebabkan dari kebijakan-kebijakan pihak rektorat yang tidak sesuai. Mereka meminta rektor bertanggung jawab atas hal itu apalagi mundurnya Profesor Eka juga diikuti serentak oleh beberapa pimpinan dan dosen di fakultas mereka. Terkait beberapa pimpinan, kenapa hari ini kami hadir? Sudah ada sampai informasi A1 kepada mahasiswa bahwa pengunduran ini tidak direspon. Kami sebelumnya sudah mencoba audiensi dengan fakultas dan pimpinan wadik satu, wadik dua, dan wadik tiga. Tapi minim respon, minim respon. Artinya ada kecemasan bagi kami. Kemudian kami mencoba memasukkan surat audiensi ke rektor. Ternyata ditolak. Kemarin, kemarin hari apa? Hari apa? Hari... Hari apa ditolak kita? Ini itu alasan secara asal-asan secara kegurau. Ada hal internal yang memang ada kebijakan dari pimpinan menekan pimpinan bawah juga ikut merasakan. Langsung mengambil kebijakan, mengundurkan diri secara serta. Ini, inilah yang... Ada berapa orang yang mengundur kali ini? Totalnya semua 10 orang. Yang kami cross-check 10 orang semua totalnya. Memang yang kami sampaikan 9 orang, ternyata setelah kami cross-check semalam 10 orang. Aksi yang dilancarkan mahasiswa di gedung Biro Rektorat itu berjalan aman dan tertib di bawah pengawalan ketat pihak keamanan kampus. Jadi, ini akan segera kita cari solusi terbaik tentunya. Ya, maksud juga bagaimana kita akreditasi. Akreditasi ini kita undang cepat para asesornya untuk melakukan akreditasi ya kan. Kemudian juga yang lain-lain saya kira kita siap membangun komunikasi. Dan tadi telah disepakati, akan kita dialog bagi perwakilan dari para mahasiswa dan juga akan kita hubungi dosen-dosen yang katanya mengundurkan diri. Tapi menurut saya, hanya dua orang yang mengundurkan diri yang sudah terdata. Itu saya, yang pertama Ibu Eka sebagai dekan karena ada penelitian. Kemudian, Kak Brodi. Kalau yang lain belum ada. Berarti, peningan mahasiswa itu tidak benar. Yang 10 orang itu 9 orang. Saya kira saya nyampaikan data. Dari Bandar Aceh, Subur Dhani, Serambi On TV.